Halo Assalamualaikum, nama lengkap saya adalah Amrizon Surya Utama, usia saya adalah 44 tahun, ataupun saya bekerja di Naufales Official Channel. Baiklah, pada kali ini, kita akan membahas tentang penangkapan karbon dibuat lebih sederhana dan lebih murah. Baiklah, kita mulai. Metode baru penangkapan udara langsung, DAC, yang dikembangkan di Georgia Institute of Technology menggunakan aliran angin ambien, ditarik melintasi serat karbon berlapis penyerap. Jika ditingkatkan, sistem ini dapat memangkas biaya penangkapan karbon dioksida, CO2, hingga serendah 150 dolar per ton. Saat dunia terus menghangat, didorong oleh emisi kodua manusia dan gas rumah kaca yang memerangkap panas lainnya, kebutuhan untuk mendekarbonisasi cara hidup kita menjadi semakin mendesat. Energi terbarukan, transportasi listrik, bangunan hemat energi, dan teknologi hijau lainnya dapat membantu dalam transisi ini. Tetapi mengingat betapa sedikit waktu yang tersisa sebelum melewati titik kritis iklim, bahkan energi nol karbon dan elektrifikasi di mana-mana mungkin terbukti tidak cukup. Menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah tingkat yang aman hampir pasti membutuhkan penggunaan solusi, negatif bersih, juga. Salah satu bentuk teknologi net negatif yang paling menjanjikan adalah direct air capture, DAC. Ini bekerja dengan menarik udara atmosfer, kemudian menggunakan proses kimiawi untuk menghilangkan CO2 secara selektif. Gas yang ditangkap kemudian dapat disimpan di bawah tanah atau digunakan dalam berbagai aplikasi industri. DAC menawarkan potensi penghilangan CO2 skala besar tanpa memerlukan area lahan yang luas seperti beberapa strategi bioenergi. Selain itu, dapat digunakan di mana saja di dunia, menambah fleksibilitasnya. Karena masih dalam tahap awal pengembangan dan belum menjadi industri yang matang, DAC adalah proses yang mahal dan boros energi. Namun, konsep inovatif sedang dikerjakan yang dapat segera membuka jalan menuju peningkatan cepat dalam biaya dan efisiensi, seperti tren eksponensial tenaga surya dan angin yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Jika sistem baru ini dapat disempurnakan dan ditingkatkan, dimungkinkan untuk menghilangkan megaton CO2 setiap tahun pada tahun 2030an dan bahkan gigaton selama tahun 2040an. Sebagian besar dari emisi warisan dari dekade dan abad terakhir kemudian akan dikeluarkan dari sistem iklim, menghindari skenario pemanasan global yang tak terbendung sementara juga meningkatkan kualitas udara dan air. Salah satu ide terbaru untuk DAC diterbitkan bulan ini di jurnal bergengsi Joulet, muncul sebagai cerita sampulnya. Konsep baru yang dipresentasikan oleh peneliti dari Georgia Institute of Technology, Teknologi Direct Air Capture Carbon Fiber. Perangkat ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem DAC tradisional. Ini menggunakan aliran angin ambien untuk menarik udara melintasi serat karbon berlapis jenis baru, menangkap CO2 dalam prosesnya. Ini memiliki dua keuntungan utama, menghilangkan kipas yang keras dan besar yang digunakan dalam sistem saat ini, dan untayan serat karbon dapat dengan cepat dipanaskan untuk melepaskan CO2 yang ditangkap dengan kehilangan panas minimal, sehingga meningkatkan efisiensi. Sistem DAC tipikal menggunakan sumber pemanas eksternal, seperti uap, untuk melepaskan CO2 yang ditangkap dari bahan filter jeno. CO2 kemudian dapat disimpan di bawah tanah atau digunakan untuk membuat bahan kimia. Namun, sistem seperti itu besar, mahal, dan melibatkan langkah kondensasi, serta isolasi untuk mencegah panas keluar. Tim di Georgia Tech secara radikal meningkatkan proses ini dengan menggunakan helai serat karbon yang dilapisi dengan penyerap yang memanaskan dari dalam, memberikan distribusi panas yang cepat dan merata. Desain keseluruhannya lebih sederhana, menggunakan lebih sedikit komponen dan mengurangi biaya di muka. Ini menghilangkan kebutuhan generator uap, pompa, dan kondensor untuk menghilangkan CO2 dan mengisi ulang untayan. Modul dikerahkan dalam lingkaran untuk menangkap CO2 tidak peduli ke arah mana angin bertiup. Pemanasan cepat dan perputaran cepat dari sistem menjanjikan pendekatan yang lebih produktif dan efisien untuk penangkapan udara langsung. Idealnya, sistem dapat ditempatkan di samping ladang angin, menggunakan energi terbarukan dari turbin angin. Tetapi bahkan dengan menggunakan listrik dari jaringan saat ini, analisis menunjukkan bahwa itu masih akan cukup menghilangkan CO2 dari atmosfer menjadi karbon negatif. Materi di setiap modul sudah tersedia, dapat diproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah besar, dan tidak terlalu mahal. Tim telah menggunakan data eksperimen untuk memproyeksikan ekonomi dari sistem praktis. Mereka menemukan bahwa desain baru mereka dapat menangkap CO2 seharga $150 hingga $200 per ton, jauh lebih sedikit daripada sistem komersial yang sedang dibangun yang biasanya berkisar antara $300 hingga $600 per ton. Karya ini tidak hanya mengonseptualisasikan sistem DAC generasi baru, tetapi juga menunjukkan operasi praktis dari penemuan kami sampai batas tertentu, kata Won Healy, insinyur riset dan penulis studi pertama. Kami telah berhasil menangkap CO2 ambian dengan modul skala lab kami. Sekarang penting untuk meningkatkan skala modul. Karena semua komponen sistem kami tersedia secara komersial dan fabrikasi relatif mudah, seharusnya hanya ada sedikit rintangan teknis untuk membuat modul ini. Skala besar Metode baru penangkapan udara langsung, DAC, yang dikembangkan di Georgia Institute of Technology menggunakan aliran angin ambien, ditarik melintasi serat karbon berlapis penyerap. Jika ditingkatkan, sistem ini dapat memangkas biaya penangkapan karbon dioksida, CO2, hingga serendah $150. Sekian, dan terima kasih banyak. Semoga video ini, dapat menabah wawasan bagi para besti, sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks. Terima kasih telah menonton!